Terima kasih telah menonton! Saya juga baru lihat di sini tuh ada Big Bracket, nah tapi untuk yang ini Big Bracketnya itu istimewa ya, yang saya tahu juga Big Bracket itu cuma yang bagian depannya doang nih, yang pernah saya post juga lah di Instagram sama di Youtube gitu, dan ternyata ini ada yang namanya Teraflake Delta, nah kalau saya baca-baca nih Teraflake Delta tuh bisa buat JK, JL sama Gladiator, saya penasaran banget nih barangnya, kayak gimana ya bentukannya? Saya cuma bisa lihat di gambar doang nih sama gitu, nah kayak apa nih bentukannya, ini gue lagi lihat kata Robster Affleck tuh, gue lagi baca-baca Big Bracket, nah ini dia barangnya, yang gue baca! Iya, ini kita buat barangnya ready di Pioneer Jeep, ini yang DRT ya? Ini yang bagus nih, yang gue bilang kemarin itu kan, gue bilang ini bisa buat JK, JL sama Gladiator, nah udah gitu, kayaknya tadi gue baca juga, ini kit ya lengkap ya? Ini lengkap banget nih, udah jadi udah satu set semua, depan, belakang, kaliper, piston, sama kampasernya udah lengkap semua disini, ini dusnya ada empat, jadi gue bawain satu satu, kalau gue baca semua perat, jadi bantuin gue! Iya udah, nanti gue bantuin! Oke langsung aja nih, kita kasih tunjukin nih ke sahabat kita nih, barangnya seperti apa nih untuk grafik Delta ini, let's go! Yuk nih, kita tunjukin nih barangnya! Oke! Hei! 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 Tama si Alvin! Gak tau kamu bantu ngangkatin! Lah! Baru nongol! Taduh lo! Tenang! Lu ngapain duduk, bukan di bangang ngangkatin! Capek gue ini berat banget! Tadi sebelah ini! Nah! Lu depan capek-capek, gue kemarin baru belajar ngilmu nih! Asyik! Gue ngilmu, kita bisa pindah! Lu jangan pindahin gua jauh-jauh! Kaga! Kita ke studio aja! Oke! Bentar ya! Bentar! Pegang tangan gua! Kita kita ngilang! Jangan dulu! Entah dulu! Ayo siap-siap! Yuk! Pegang! Satu, dua, tiga! Wah! Iya kan! Sampai juga kita langsung ya! Sampai kan! Dari kemarin aja lo begini! Jadi cepet nih gak capek nih! Iya! Wah! Ini dia nih! Oke! Oh ini tadi yang kita ngebahas ini kan? Yes! Ini Tera Flag Big Break It Delta! Nih! Kita mau bahas apa dulu nih! Untuk sahabat jeep! Supaya berasa tau juga nih! Barang-barang ini nih! Bagusnya! Dipakenya! Waktu mobil masih kapan! Misalnya! Atau dari kita bisa jelasin! Bahannya untuk sahabat jeep nih! Biar pada tau semua! Jadi gak bisa capek-capek baca ya! Yes! Betul! Nonton aja video kita! Karena kita bakalan ngerangkum nih! Apa yang ada! Dan fitur-fitur! Dan juga keunggulan pastinya ya! Biasa kan! Kalau om om jeep nih! Kalau pengen upgrade sesuatu! Pasti dia baca dulu tuh! Ya! Jadi pengen! Ya fungsinya apalah! Seenggaknya buat mobil gua! Ada gak nilai tambahnya! Betul! Jangan udah keluarin uang! Gede! Tapi nilai tambah mobil! Sama aja! Sama aja! Atau mungkin! Harga yang dikeluarin! Biaya yang dikeluarin! Sama kualitas! Itu gak sebanding! Biasanya kan! Kalau kita disini! Pioner jeep bilang! Ya kalau butuh! Ya butuh! Kita pasang lebih! Kalau kita ngomong! Ini gak usah! Gak perlu! Gak perlu! Jadi kita mau mulai dari mana? Sejarahnya dulu dah! Bukan sejarah sih! Ya ini traffic delta! Ada kapan nih? Koen! Ini kalau gak salah! Ini 2018 kan! Ya ini pamerun ini! Tunjukin ke publiknya ini! Di SEMA! Di tahun 2018! Berarti pada saat SEMA 2018 ya! Tober! Kira-kira nih! Pertanyaan paling simple! Dan gua rasa ini! Sabat cip juga! Pada banyak yang nanyain nih! Gua pakai ini tuh pas! Kapan? Pas! Gua mobil udah lift kit kah? Ban gua udah gede kah? Atau gimana? Coba koen! Nah biasanya kan ada orang ngomong! Oh rem gua masih kuat kok! Ya kan! Misalnya untuk ban 35-37! Rem masih kuat! Sebenernya kan! Kalau beban mobil udah ditambahin nih! Beban mobil misalnya orang udah pada gede damper! Tambah wings! Lift kit pastinya kan! Ya! Rambut main! Terus ban gede! Itu jarak pengereman kita tuh pas berhentinya itu udah gak sesuai sama standarnya pabrikan! Hmm! Misalnya kita ngerem di titik misalnya 1! Ya! Aslinya tuh kita berhentinya di titik 2! Hmm! Dengan keadaan mobil standar! Nah! Setelah kita sudah rompak semua itu mobil! Bahan gede! Dengan tambahan bumper dan lain-lainnya! Kita ngerem di titik 1! Kita berhentinya tuh bisa di 3 atau di 4! Hmm! Hmm! Nah! Gambaran gampangnya tuh! Ya ini kayak kita belajar ilmu fisika sedikit lah ya! Di mana kalau kecepatan ditambah dengan bobot! Itu tuh pasti bakalan berubah gitu titiknya sahabat Jeep! Kayak gitu lah! Untuk kurang lebih gambaran ya! Seperti itu! Hmm! Nah! Makanya nih! Ini dia nih! Seperti tadi yang gue bilang di awal! Kan gue baca baca nih! Ada katalognya juga! Gue baca baca mengenai! Big bracket dari Teraflake! Yang gue tau kan! Ya cuman yang depan aja tuh! Biasanya kan orang-orang upgrade depannya aja! Sementara kalau ini kan udah bisa fit ke 3 Jeep ya! JK, JL, JT! Betul! Nah! Keunggulannya apa aja nih kalau ini? Coba kita mulai dari yang paling kelihatan banget nih! Dari bagian kaliper deh! Nah kalipernya ini udah lebih gede daripada standar! Standarnya itu cuman 11,8 inch! Oke! Yang dibawa dari JK, Dan ini sudah diganti kalau kita pakai big bracket ini! Rotornya itu sendiri atau piringan remnya itu ukurannya 14 inch! Jadi udah jauh lebih gede daripada ukuran si standarnya! Piston! Kan orang pasti pada nanyain! Kalau nge-rem ini identik sama piston! Apalagi yang mungkin dari ownernya sendiri! Dia tuh dulu punya mobil supercar nih! Biasanya kan kalau supercar identik sama ban velg! Pengereman juga kan! Betul! Pastinya! Nah! Coba ini membedakan kalau di Jeep ini! Ini pistonnya berapa nih kalau ini? Kalau dari big bracket traffic ini! Pistonnya itu udah pakai 4 piston! Tapi depan sama belakang itu beda ukuran pistonnya! Oke! Kalau depan itu ukurannya itu satu pistonnya ukuran 2 inch! 2 inch! Ya kali 4! Nah kalau belakangnya 1,37 inch! Oke! Itu ada 4 piston semua depan belakang! Cuma ukuran pistonnya aja yang beda! Jadi pengeremannya udah pasti lebih kuat daripada si standarnya! Ya ya ya! Satu kaliparnya juga lebih gede! Piringannya udah lebih gede juga! Piston juga lebih banyak daripada standarnya! Oke! Nah! Terus! Keunggulan dari si rotornya nih! Besok ya kan! Gua liat! Tadi sekilas di gambar juga! Rotornya tuh kayak ngebentuk segitiga bintang ya! Betul! Sisi-sisinya! Nah! Ini juga dia! Untuk bahannya udah agak! Bahannya ini dia hampir sama aja ya! Seperti Mopar yang bawa dari mobil! Tapi ini kan mungkin dia lebih koko aja nih! Nah! Untuknya! Dia itu lebih gede daripada standarnya! Oh! Kampas remnya lebih gede! Ya! Ya! Betul! Coba ntar nih! Sahabat Jeep! Kita kasih ujur juga! Kampas remnya tuh lebih gede sama lebih tebel kayaknya ya! Betul! Lebih gede sama lebih tebel! Nah! Ini dia tuh lebih gede! Kenapa? Karena piringan sendiri udah gede juga! Oke! Tuh! Misalnya kalau yang standarnya kan 11,8 inch bagian rotornya! Itu kampas remnya misalnya 3x4 inch ini! Sedangkan ini kan sudah 14 inch! Gak pasti dia harus bikin ngepas! Jadi kan kalau di rent tuh pas! Lebarnya pas tuh! Hmm! Jadi ukurannya memang sudah dibikin! Jadi terangkatnya harus ngepas! Oke! Tuh! Nah coba biar sahabat Jeep ada gambaran juga nih! Saya angkat buat si piringanannya nih sahabat Jeep! Lumayan berat sahabat Jeep! Bukan memang berat sih! Ini lumayan berat total semuanya! Ini sekitar 95 kg gitu! Pantes tadi lu ngos-ngosan sampai duduk dulu! Lumayan! Makanya! Itu satu dusnya kalau kita bagi 4! Satu dusnya itu 25 kg! Hmm! Makanya kalau ini! Dia kan ada 4 piston! 4 rotor! Tanpa srem! Nah totalnya itu 95 kg! Hmm! Itu dibagi dari 4 dus! Sama si Trevornya itu! Kalau dibikin satu dus! Jebol! Jebol bener! Kardusnya! Kardusnya jebol! Kardus jebol! Yang saya menghasilkan badan jebol! Nah! Terus sahabat Jeep nih! Kalau kalian pernah ngeliat big bracket! Contoh dari yang terkenal di Jeep! Itu Baer lah ya! Baer! Baer kan masih terkenal juga tuh! Nah! Nah jadi kalian! Tadi kalau si Baer! Dia udah slot juga nih! Sama kayak gini kan di bagian depan tuh ya! Betul! Terus traffic data kenapa nggak ada? Nah! Jawabannya kayak gini nih sahabat Jeep! Karena dia nggak ada slot! Tapi di bagian belakang! Nih aku balik! Dia ada pembuang hawa panasnya langsung! Dia ada pembuang hawa panasnya langsung! Jadi! Dari pinggiran sini nih! Kalau bisa liat nih kan! Di dalam sininya nih! Pinggiran sini! Dia tuh udah ngerongga! Di bagian dalam! Tembus nih! Tembus! Kedalam nih! Sampai ke dalam! Jadi hawa panasnya! Bisa tersirkulasi! Dengan bagus nih! Saya wajib nih! Di bagian dalam! Jadi ya! Bisa lah ya! Nyangi-nyangi sama Mbak Air! Cuma aku rasa sih! Teraflex ini lebih banyak keunggulan ya! Karena ya! Satu kan kalau dia cuma slot doang! Dimana tuh kan di bagian piringan doang gue! Pasti! Kan terbatas kan ya! Untuk bantu-bantu ngebuang! Untuk bantu ngebuang! Nah! Cuma kalau di Teraflex Delta! Ini udah full! Satu lingkaran piringannya nih! Sahabajib! Kayak gitu! Jadi udah gak dibatasin lagi ya! Untuk membuang hawa panasnya nih ya! Betul! Jadi udah gak dibatasin lah! Buat hawa panasnya! Full lah! Satu lingkaran! Kayak gitu! Sahabajib! Aku juga mau nanya nih! Kalau klipper segede gini nih! Ya kan! Masih bisa gak nih! Untuk dipakai di! Apa harus pakai ring gede! Atau masih bisa pakai velg standar! Hmm! Nah! Ini dengan ukuran 14 ini rotornya! Masih bisa pakai velg R17! Oke! Jadi ini udah aman banget! Kalau orang pakai velg standar pun! Tetap masih bisa dipakai! Jadi kita mau ngakuin mobil nih! Tapi kok suka nih emang velg! Misalnya! Velg Cubicon! Kita suka! Itu masih aman kok pakai ginian! Masih bisa ya! Apalagi! Yang penting ban orang bisa ganti ban! Rami udah bagus semuanya! Oh! Cakep banget! Apalagi kalau performancenya udah tinggi kan! Bener! Kalau pakai supercas! Nah ini sudah siap nih! Bener-bener! Jadi gak cuma mobil aja yang kenceng! Ini jatuh nih bak kaki lumayan! Lumayan ini kok berat! Nah! Terus ngomong-ngomong performance nih! Sahabajib! Tadi kan kohen juga udah ngebahas yang dimana! Ya kecepatan itu identik sama pengereman juga dong! Harusnya faktor safety lah! Kalau aku bilang ya kohennya! Betul! Karena kan kalau nggak dibarengin sama faktor safety! Itu tuh bahaya banget sama Jeep! Apalagi misalkan kalian nih! Ngelaju! Ya! Kalau lagi keadaan malam! Sepi-sepi gitu di jalan tol! Mungkin bisa! Titik sampai 170-an gitu kan! Bisa di tol! Mungkin orang mau coba-coba mobilnya! Yang lagi kosong! Di tas mobil! Itu kalau misalkan masih pakai rem standar! Yang ditakutkan! Nanti ada kejadian yang nggak diinginkan lah! Entah ban yang nggak gelincir! Karena pangka remannya! Kurang bagus! Kurang bagus! Depan dan juga belakangnya! Atau mungkin ya! Banyak faktor lah! Sebajib! Buat ngendari-ngendari masalah-masalah yang nggak pernah kita pikirin lah! Betul! Ini salah satu rem yang cukup kita bangkain juga lah! Daripada brand-brand online itu! Yes! Mudah! Kayak ini tagline-nya dia! High Modulus Brake! Nah jadi ya! Selain dari pionir! Emang udah jadi dealer internasional Atteraflek! Cuma barang yang kita rekomendasiin ini! Bener-bener! Fungsional! Terus juga! Ya! Efisien! Dan soal budget biasanya! Coba! Ini kisaran aja nih! Kisaran budget! Kalau gue pengen install si Delta ini! Itu berapa sih? Untuk install si Delta ini kan kita nggak cukup! Cuma ganti empat piston, empat kali per, sama kapas rem aja! Jadi ada bagian namanya itu masih cylinder! Oke! Dari mobil pun sudah ada sebenarnya master cylinder nya! Tapi kan berhubungin pistonnya sudah gede dan sudah lebih banyak daripada standart nya! Kita juga butuh master cylinder yang lebih gede! Oke! Nah itu disarankan dari si Trafek nya ini dipakai yang dari Mopar! Oke! Itu master cylinder dari Mopar itu sudah lebih gede! Yang PSA dipakai di Jeep J8! Oke! Nah itu sahabat Jeep! Jadi kalau kalian mau install ini! Sebenarnya nggak cuma ini doang sih! Tapi semua big brake harus didukung sama part supporting kayak tadi kan! Master cylinder nya! Betul! Master cylinder nya harus diganti juga! Terus selang rem harus kita ganti juga! Oh! Pasti dong! Selang rem harus yang branded stainless ya! Betul! Karena supaya pas pengeremannya itu! Pas untuk masukin minyaknya itu ke dalam! Jadi nggak ada pengembangan di bagian selang remnya itu! Kalau karet kan kalau panas nih! Dia kan pasti ngembang nih! Ya! Jadi nggak maksimal! Makanya kita pakai yang selang rem yang udah... Istan list lah! Istan list lah! Minimal lah ya! Ya! Bisa kalian pakai juga dari Teraflake ya nih! Sahabat Jeep! Jadi ya kurang lebih berapa rupiah? Ya! Kalau semua itu katusat itu... Ya dua angka depan lah! Nah! Tapi tenang ya sahabat Jeep! Kalau kalian datang langsung! Kalian bisa nego sama Handy! Sebab Handy itu orang yang bisa digoyang! Asli! Kalau masalah harga! Tenang lah! Kalian bisa nego-nego sama Handy! Dan ya itu tadi Handy juga bilang! Soal... Butuh nggak butuh! Rekomendasi yang dari Pioneer Jeep! Ya itu semua sebenarnya dikembalin lagi ke kalian! Kalian mau install atau nggak! Tergantung sama konsep dan juga kebutuhan pastinya ko ene! Jangan karena pionir bengkel jualan 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 jualan! Enggak gitu-gitu! Tapi kita tetep mencari idealis buat kenyamanan kalian lah! Sama konsep kalian tuh kira-kira masuk nggak nih ke konsep kalian? Kita bisa konsultasikan dulu lah sebelum kita misalnya... Ada yang mau belanja bisa kita ngomongin dulu Aku punya konsep misalnya bank sekian, bank sekian, pionir-pionir apa aja! Benar! Aku suka keluar kota jalan malem, suka jalan kenceng atau mau... Ini juga board offer bagus banget! Iya ya! Ini offer juga oke banget kok ini kok! Ya offer kan karena turunannya tajam banget kan memang harus pakaian yang bagus juga! Iya betul! Kalau nggak bisa merosot ke bawah! Apalagi kan kalau misalnya jalanan-jalanan kayak lumpur gitu... Terus cuma ada batu secuil, itu ban nggak boleh geser kiri-kanan sedikit satu pun ya! Bank remen harus mantep lah gitu! Nah itu harus didukung juga tuh sama part-part kayak gini nih sahabah Jeep! Kalau gini kan bahannya sudah dari baja juga kan? Ya betul! Udah di baja... Udah di hat chrome juga... Kalian bisa lihat nih kalau dari chrome-annya sendiri kelihatan ini beda banget gitu ya! Betul! Luxe kayak modern banget lah! Kayak mobil supercar mulai! Maksudnya big brake buat supercar malah! Kalau gue lihat nggak kayak buat mau mijip lagi! Bukan chrome-nya asal celup! Dia di chrome ya gitu kan! Jadi chrome-nya emang udah bagus banget! Udah di chrome udah harden juga ya! Ini nggak mungkin lepas nih! Tulisan-tulisan yang ada di brand-brand di kalipernya ini nggak lepas! Itu biar aku kena gesekan misalnya ada gesekan halus tadi off-road itu nggak kelepas dia! Jadi aman banget! Dan kayaknya segitu dulu aja kali koennya! Kalau mau detail kalian bisa datang langsung! Kalian bisa datang langsung ke Pionajib! Rokok Cempak Kamas blokan nomor 32! Jadi kalian bisa lihat langsung! Kalipernya seperti apa! Rotornya seperti apa! Terus kampas remnya seperti apa! Plus kelebihannya adalah! Kalian bisa nego langsung sama Henry! Siap! Harga pasti kita kasih harga bagus kok semua! Pasti harga bagus sahabat gitu! Kita mau nanya-nanya bisa langsung juga ya! Bagi yang mau di marketplace! Kita juga ada official store ya! Di Bukalapak, Tokopedia, sama BliBli! Tapi kita juga masih ada di Shopee nih sahabat Jeep! Plus mau Whatsapp dulu nih! Telepon-teleponan gitu! Mungkin nggak bisa datang kemari! Udah liat marketplace! Bisa di 0822-11-101-101 Ngobrol dulu aja Om! Tanya-tanya! Karena tanya itu gratis! Biasanya bayar loh! Kalau di pelang-pelang di gojek depan itu dulu! Tanya bayar seribu gitu! Ya kan? Nah kalau di kita gratis! Gratis ya kita ya! Tanya-tanya gratis! Baik ya? Boleh! Iya dong! Harus dong! Harus baik! Atau kalau mau ngajakin off-road juga! Itu bisa banget tuh sahabat Jeep! Mengajakin off-road! Adventure! Ataupun ya sekedar ngopi-ngopi santai di luar! Itu juga bisa banget! Oke lah! Boleh! Boleh! Dan yaudah! Sampai jumpa di video berikutnya! Jangan lupa di like, comment, subscribe! Karena subscribe itu gratis! Masa? Iya dong! Harus bikin akun ga? Iya! Karena Samsung itu gratis sama Jeep! Ya udah! Kayaknya aku mau beresin dulu! Dan kayaknya kita ngilang lagi ga? Ngilang dong kita! Kita ngilang lagi! Saya tau! Balikin gua nih kesana nih! Balikin gua balikin! Mesti kerja nih pionier nih! Kita udah keluar di studio! Yuk! Satu, dua, tiga! Ataupun ya seg Alrighty! UuuP! Sa Ataupun테 Su Terima Quanti There Si Awesome Terima